Kyuubi, aku dengar-dengar Akatsuki merekrut anggota baru Wah, kayak dia, Naruto tau kan? Iya, aku mengetahuinya, kita patut waspada, Naruto Jadi mereka harus waspada ya Yo, apa-apa, apa-apa, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya Kawan-kawan, oke pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA D YOM ya kawan-kawan, oke pada hari ini, waduh ini sangat tragis ya kawan-kawan Karena disini anak Ucok diculik Kyuubi ya kawan-kawan, waduh Kalau kalian penasaran, langsung saja kita selalu bersama Ucok, C, D, Y, O, M ya kawan-kawan, oke bagi kalian yang belum like video ini Langsung saja scroll ke bawah dan tonjok, tonjok, tonjok ya kawan-kawan Like dan subscribe-nya dan bagi kalian yang belum follow Instagram-nya Rikiraman Langsung saja follow ya kawan-kawan, dan pada hari ini Sangat tragis ya kawan-kawan, karena anak gue diculik Kyuubi Aduh, ini gue gara-gara gabung Akatsuki Oke, jadi ya, gue juga bingung mau senang atau apa Karena beras gue jadi hemat sih, kalau gak ada dia Oke, oke langsung saja Oke ya kawan-kawan, aduh ini Ucok bingung ya kawan-kawan Dia mau senang atau sedih kalau kehilangan anaknya Karena beras dia itu jadi hemat, jadi kalau gak ada anaknya Oke, jadi langsung saja kita apply mission ya kawan-kawan Anak Ucok diculik Kyuubi Waduh, ini gue ekspektasinya apakah anak Ucokan diringkus di mana gitu ya Oke, ini anak Ucoknya ya Ini anak Ucoknya lagi SD ya kawan-kawan Oke, jadi kita apply missionnya Anak Ucok diculik Kyuubi Oke Setelah perekrutan Ucok menjadi klan Akatsuki Kabar tersebut menyebar luas Sampai-sampai Kyuubi mengetahuinya Wih deh, Kyuubi mengetahuinya ya kawan-kawan Dan otomatis Naruto juga ya Sudududududu Waduh, kenapa jadi Kyuubi sududududu Ini kenapa Kyuubi, aku dengar-dengar Akatsuki merekrut anggota baru Oke, dia Naruto tau kan Iya, aku mengetahuinya Kita patut waspada Naruto Oke, jadi mereka harus waspada ya Ah, segar bener mandi saatnya pergi ke sekolah Waduh, tadi Ucoknya tidur ya kawan-kawan Ayah Oh, ayah Aku mau berangkat sekolah Oke, mau berangkat sekolah ya Dia bilang ya kawan-kawan Ucoknya ngorok mulu Buju-buset, ngoroknya nyaring bet dah Iya, nyaring amat gitu ya Iya, berangkat sono Hati-hati ya nak Oke, baik ya Ucok ya Nggak kasar ya kawan-kawan Oke Uang jajannya mana tekok? Iya, ini nyuruh berangkat aja uangnya enggak Kan udah kemarin Waduh, ini berarti anak Ucoknya yang lupa Wah, iya Lupa Waduh, lupa ya kawan-kawan Kalau diberi uang Mau minta mulu dia ya Yeay, berangkat ke sekolah Yeay, berangkat Oke, dia berangkat ya kawan-kawan Oke, dia kesenangan anak Ucok ya Beda sama Ucok Kalau Ucok berangkat sekolah Dia, ya, tau lah kalian semua ya Oke, kita berangkat menuju ke markir menuju sekolah Oke, kita pakai motor Lah Kok naiknya gini kepalanya doangnya? Ada ya kawan-kawan Ini badannya kok ke bawah gitu loh Oke, kita pakai bom-bom Ya, kawan-kawan Kita bakal menuju ke sekolah Pakai bom-bom karnya Anaknya Ucok ya Ucok pintar sekali ya Membelikan anaknya ini ya Mungkin anaknya yang dibelikan ini Jadi rajin sekolah ya kawan-kawan Ternyata itu rahasianya Ucok ya Beli bom-bom kar Buat anaknya rajin sekolah ya BTW ini lumayan jauh juga ya Lumayan jauh Untuk menuju sekolahnya Kalau kalian yang lagi Pada saat ST Apakah kalian dianterin ke sekolah? Eh Cari gara-gara Nabrak polisi Anak Ucok Jadi kalian BTW Kalau lagi ST itu dianterin sama orang tua atau apa? Anak Ucok aja Nggak dianterin Wih Anak Ucok kan berani Eh belum sampai Udah turun Anak Ucok Anak Ucok Oke, kita sedikit lagi maju ya Naik lagi Ya, ada ya Keliling-keliling Nggak masuk-masuk Oke Kita naik Ya, minggir Titit 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 Aduh Anak Ucok Anak Ucok Ini kayak preman gitu loh Oke, jadi kita langsung turun ya Oke, kita udah turun Terus Apalagi ya Waduh Telat nih gua Waduh Waduh Telat ya Emang jam berapa ini ya Waduh Itu orang udah pada belajar Ucok Anak Ucok udah Baru datang Polos aja Waduh Ini nggak patut ditiru ya Kalaupun terlambat Kita harus masuk juga Waduh Jam 11 Jam 11 Baru datang Si anak Ucok Ya iyalah Aduh Ini Aduh Dia ngebolos ya Itu sangat tidak boleh ditiru ya Bagi kalian yang masih sekolah itu Jangan bolos ya Waduh Walau terlambat Kalian tetap masuk Atau pulang aja deh ya Jangan bolos gitu ya Oke Hah Aura jahat Apa ini Oke Oh narutonya Menyangka anak Ucok mungkin ya Si Ucok Apakah dia Yang baru masuk Klan Akatsuki itu Lawan naruto Lalu kesini Oke Jadi ini Anak Ucok ini dikira Narutonya adalah Ucok ya Karena dia Ucok itu kan Akatsuki ya Karena auranya kuat juga mungkin ya Naruto pun bisa merasakannya Gitu ya Oke Wih Menang ya Anak Ucok loh Bisa melawan naruto Wih Mantap jiwa Oke kita Setelah melawan tadi Disuruh dia kesini Oke Kita dulu kesini Yes Aku berhasil Melawan naruto Waduh Ini kok Selemah itu naruto ya Kan gue gak percaya nih ya Hmm Gak segampang itu Anak koreng Aduh Anak koreng Aduh Kasian sekali Anak Ucok Itu cuma kagebut Sinku saja Waduh Tuh kan Gak mungkin Naruto dikalahkan Semudah itu Gitu loh ya Anak Ucok pun Diculik oleh Naruto Oke padahal Itu anaknya ya Bukan Ucoknya Karena disangka Ucok Yaitu klien Akatsuki Itu kan Disangka Ucok Padahal bukan Gitu ya kan Anak Ucok Lalu dibawa Naruto Ke markasnya Bersama Kyubi Oke Aku merasa Hal yang buruk Akan terjadi Oke Ucok merasakan ya Widi Ada ikatan batin gitu ya Coba kucek dulu Anakku Di sekolah Oke Padahal anaknya Gak ada di sekolah ya Kamu-kawan Oke Tunggu episode selanjutnya Kalau suka like ya Oke Ini berarti Bakal bersambung lagi Di episode selanjutnya Kawan-kawan Kalau kalian suka Silahkan klik tombol like Jadi bakal gue lanjutin lagi Silahkan komen juga Bang lanjut Gue penasaran sekali Ya kawan-kawan Oke Oke kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton Video gue sampai akhir video Jangan lupa like Share dan subscribe Di channel gue Sampai jumpa Bye